Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita hasil kita cabut dari pakisnya yang ini sudah mati teman-teman tapi ini masih akarnya masih bagus selamat sorry teman-teman berjumpa lagi dengan saya teman-teman ya semoga teman-temanku sehat semua sukses dimudahkan rejeki amin ya robbal alamin terus siap untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang teman-teman dapat supaya bermanfaat ya buat teman-teman semoga kita dapat berjumpa selalu oke teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis teman-teman ya melihat anggrek-anggrek kita ini lagi berbunga-bunga teman-teman oke buat teman-teman salam sukses selamat menikmati dan menikmati jangan di skip teman-teman sangat bermanfaat ilmu yang kita dapatkan ya oke buat teman-teman ku silakan menyaksikan menyaksikan sampai dengan habis media pakisnya ini teman-teman ini persiapannya akarnya masih aktif nih ya masih hidup ya jadi bagus ini kita bersihkan dulu kita rendam memakai air antrakol kemudian kita hidupkan kembali insyaallah ya insyaallah ini hidup karena ini masih aktif ini rendaman dengan air pupuk ini teman-teman ya air pupuk vitamin B1 ini namanya kita ngecor ya sama juga kita ngecor ini nah buat teman-teman setelah anggrek-anggrek kita ini di kuyur hujan teman-teman kita melakukan penyemprotan amis tartop ya supaya mencegah jamur-jamur pada daun-daunnya anggrek teman-teman ya yang fungsinya yaitu untuk mencegah jamur yang berada di yang lengket di daunnya anggrek dan bunga-bunga anggrek teman-teman nah para teman-teman kenapa kita berikan amis tartop ya teman-teman ya supaya dia terhindar jamur terhindar jamur dan terlindungi dari air hujan yang mengandung zat NACLnya garamnya ya teman-teman ya nah kenapa kita harus memberikan itu keasinannya tidak membusukkan daun-daun anggrek seperti ini teman-teman nih bisa teman-teman lihat ya jelas ya nih ini setelah diguyur hujan teman-teman ini pun lagi berbunga-bunga anggrek kita teman-teman nih baik bunga anggrek bulan ataupun anggrek vanda dan anggrek dendrobium yang lagi berbunga-bunga teman-teman jadi buat teman-temanku jangan lupa melakukan perawatan nih lihat nih uh senangnya hati kita ya teman-teman ya melihat anggrek-anggrek kita mengeluarkan bunganya ya betapa indah dan membuat hati kita senang ya teman-teman ya oke buat teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis dikutip satu persatu ilmu yang bermanfaat di dalam video ini nah ini lagi teman-teman lagi berbunga-bunga teman-teman nih luar biasa teman-teman ya dengan itu kita selalu menjaga ya menjaga penyemprotan vitaminnya dan perawatan daunnya dan perawatan bunga-bunganya ya oke buat teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis ya nah hoya kita pun sudah berbunga lagi nih teman-teman ya banyak nih tapi belum ngembang 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 banyak jenis bunga di tempat kita merawat sendiri setelah kita beli kita perbanyakan teman-teman ya ini anggrek fandanya juga sudah berbunga teman-teman seperti yang kita bilang tadi jangan lupa membuat penyemprotan setelah diguyur hujan ya teman-teman ya ini sudah kita lakukan semua bisa dilihat dari daun-daunnya masih meninggalkan bekas ya makanya buat perawatan anggrek sangat mudah dan simple yang penting kita rajin ya yang penting kita rajin merawatnya insyaallah tidak mengecewakan hasilnya jadi buat teman-teman jangan mundur selangkah pun ya yang penting kita senang anggrek pun ikut dia merasa senang kenapa kita bilang begitu dia akan terus berbunga teman-teman ya nih sip mengeluarkan anaknya yang lagi ini anggrek fanda teman-teman ya ini tidak lama kita pisahkan karena tidak memenuhi nutrisinya nanti jadi buat untuk pembungaannya agak sedikit lama gitu ya karena dia telah membagi nutrisinya kepada anakannya ini jadi kita harus kita pisahkan ya teman-teman ya oke buat teman-temanku salam sukses salam selalu semoga sukses ikuti terus videonya sampai dengan habis jangan di skip teman-teman semoga kita selalu sukses amin ya rohbal alamin oke buat teman-teman saya akhiri dulu perjumpaan kita di sore ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati